Intro Masih bersama dengan kami tentunya di Kampus Pedia Banyak sekali ternyata cerita dibalik tema yang diusung oleh Palang Merah Indonesia dalam hari jadinya ke-78 Sepenuh hati ini akan menjadi salah satu topik yang terus digaungkan hingga tadi Mungkin buat pemirsa WSM TV di segmen sebelumnya kita melihat bersama-sama Betapa memiliki sentimental value untuk tema-tema yang diangkat di setiap tahunnya Dan pandu tergelitik gitu ya untuk mencari tahu bahwa Kalau menurut visinya PMI ini profesional berintegritas serta bergerak dengan masyarakat Bersama masyarakat Nah ini bagaimana Pak dari penerbapan tadi disampaikan bahwa PMI ini akan concern dulu terhadap anak dan juga remaja Dan apa yang menjadi wujud implementasinya bergerak bersama masyarakat untuk menyongsong tema tersebut Ya Pandu dan Pak Jun terima kasih PMI sudah di ajak ke Kampus Pedia USM TV USM TV Nah inilah bergerak bersama USM TV Udah Udah Jadi wujud-wujud seperti ini adalah bergerak bersama Untuk apa? Untuk Menyampaikan Nilai-nilai Kemanusiaan, kesuka relaan tadi itu Dan memang Ada fokus-fokus ya Tahun ini kita fokus pada anak dan remaja Tahun lalu kita fokus pada menyuarakan suara kemanusiaan Sound for Humanity Oke Nah Kesadaran kita bersama sebagai masyarakat Kota Semaran Terhadap kemanusiaan, kesuka relaan itu perlu terus digaungkan bersama Dan PMI memulai dari yang paling muda Oke Ini anak-anak dan remaja Oke Nah itulah yang sebetulnya ingin kami sampaikan kepada kita semuanya Oke baik Nah ini terkait dengan kolaborasi nih Pak Nah kolaborasi dalam mewujudkan program atau visi PMI bersama dengan masyarakat Otomatis PMI gak bisa bergerak sendiri Iya Nah Apa sih sebenarnya yang jadi corong PMI Untuk bisa ngehook nih masyarakat yang ada Kalau di Universitas Semarang ada KSL gitu Apakah ada organisasi-organisasi lain yang dibawah payung PMI ini? Kekuatan PMI ya diri lawan Oke Relawan-relawan itu bergerak dengan kesadaran tujuh prinsip kepala merahan Kemanusiaan nomor satu, kesuka relaan nomor dua dan seterusnya Sampai ke kemandirian Dan oleh karena itu kan PMI Kota Semarang juga memerlukan dukungan tuh Oke Dari masyarakat di Kota Semarang untuk memenuhi kegiatan yang mensupport masyarakat Kota Semarang dengan mandiri Jadi tidak tergantung oleh satu kekuatan Termasuk pemerintah loh PMI bukan pemerintah Jadi harus kita ketahui bersama PMI bukan pemerintah Dan itu bisa tercermin dari misalnya ada konflik ya Antara masyarakat dengan pemerintah PMI di mana? Apakah PMI membela pemerintah? Tidak Apakah PMI membela masyarakat? Tidak PMI di tengahnya Oke Manakala ada kebutuhan kemanusiaan Oh Yang Masyarakat ini memerlukan Tenda Karena dia tidak punya rumah Karena rumahnya Rusak dan sebagainya Maka PMI menyediakan tenda Oh Membutuhkan support makan Ada makan Jadi kebutuhan kemanusiaan Jadi tidak ada urusan dengan konfliknya Tetapi kita tolong manusianya Oke Nah nanti juga bisa masuk ke isu politik ya PMI tidak berwarna Oke baik Itu yang perlu diketahui ya Oke baik Nah ini masih seputar kemanusiaan ya Pak Jun Ini kan tadi disampaikan bahwa PMI ini kolaborasi dengan banyak pihak Ini Sejauh ini Bagaimana Universitas Semarang menunjukkan perannya nih? Iya Jadi kalau kita lihat bahwa progres Universitas Semarang itu berkolaborasi dengan PMI Tentunya tidak dapat diragukan seperti itu Hari ini Pak Awal datang ke USM TV Ke USM yang gedungnya megah seperti ini Tentunya ini menjadi bukti nyata Bahwa USM ini hadir bersama-sama dengan PMI Dalam rangka mewujudkan pelindungan kemanusiaan bagi setiap warga negara Indonesia Saya tadi kemudian mengingat contohnya beberapa hal yang kecil yang dilakukan oleh USM Ketika kemudian terakhir kemarin seingat saya ada masalah banjir di Teluk Kusara Kita kemudian membuat dapur umum satu itu seperti itu Malam-malam relawan kita juga kita siapkan banyak semikian rupa Jadi prinsipnya kita tidak menunggu instruksi dari PMI Karena ini adalah bagian dari pada sinergitas Tapi kalau kemudian kita bisa apapun yang kemudian kita butuhkan Bersama-sama dengan PMI PMI juga tanggap seperti itu Kalau kemudian hari ini ada banyak masyarakat yang mencoba untuk berkolaborasi dengan kita Kaitannya soal kegiatan kerelawanan Juga kita buka peluang-peluang seperti itu Bahkan aspek kemanusiaan ini bukan hanya aspek pengobatan secara fisik ya Pengobatan secara non-fisik yaitu counseling seperti itu juga kita ada di USM Oh betul Bagian dari kemanusiaan juga ya Pak Jadi ya karena saya dokter saya tahu konsep sehat Sehat itu tidak hanya aspek fisik ya tetapi ada mental spiritual di situ Dan ada sosial jadi seperti segitiga Kesik mental spiritual dan sosial Kalau satu sisinya goyang gak sehat tuh Contohnya ya Pandu gak beli pegang HP Satu minggu dikurung di kamar ya Aspek sosialnya diputus Sakit itu nanti Nah ini psikisnya juga sakit itu Ya betul Pak Jadi dukungan kemanusiaan aspeknya dimensinya Dikali itu Dukungan fisik Dukungan psikis Dukungan sosial Sosial ya makan Minum air bersih ya Berarti langkah tadi yang dilakukan Universitas Semarang untuk membangun dapur umur umum dan lain sebagainya itu Iya trauma healing ya Tepat Nah ini mungkin untuk Pak Juni Pak Tadi kan terkait dengan UKM nya Bagaimana dengan dosen dan juga karyawannya Apakah juga didorong terus untuk Ayo kita miliki Jadi semua dosen karyawan kita juga sama seperti itu Berkolaborasi bersama-sama Oke Maka terakhir kemarin Ada salah satu pihak BUMN milik pemerintah Itu merasa bahwa USM ini adalah kampus yang besar Dan kemudian maju Aspek-aspek kemanusiaan didorong seperti itu Mereka kasih diskon kita Oke Diskon naik kereta api PT KAI 10% Ini kan artinya Kita delivery Para alumni kita kita ikut serlakan mereka Jadi beberapa kali kegiatan contohnya Kemarin tahun 2022 Itu ada USM kangen konco Yang disitu itu Kita bukan hanya ada konser Tapi juga paling banyak malah mengumpulkan Donasi untuk Cianjur Kalau tidak salah saat itu Nah kita lakukan itu Jadi Kita bukan berbicara hari ini Soal sudah teori-teori ya Kemudian Sudah selesai lah teori-teori di USM itu Tapi bagaimana realnya apa yang kita lakukan Bukan hanya mahasiswa Bukan hanya karyawan dosen Tapi juga alumni Ketika alumni itu mereka sudah alumni Maka rasa Kemanusiaan harus kita dorong terus-menerus Kita kan juga melakukan jejak ya Bagaimana alumni-alumni Yang setelah mereka jadi alumni kita Mereka itu dimana sih Ada alumni yang terakhir komunikasi dengan kita Mereka saat ini Pak kita sedang bangun IKN Ada kan ada kan di sana Tapi jiwa-jiwa USM nya kan pasti muncul disitu Jiwa kemanusiaan yang tadi Tapi tentunya ini bagian yang penting untuk Terus kita kolaborasi dengan PMI Karena apa yang tadi Pak awal sampaikan bahwa Prinsip dari kemanusiaan ini harus ada di semua tempat Dan semua kita itu adalah relawan Wah luar biasa sekali Berarti habis ini ada ini ya Pak Pengukuhan relawan PMI Oke baiklah Dan nanti kita akan sambung lagi Obrulan kita di episode kali ini Begitu luar biasa Dan banyak insight-insight baru Mungkin buat pemirsa WSM TV Yang selama ini taunya donor darah aja di PMI Ben-ben yang ada di masyarakat So jangan kemana-mana Masih bersama kami Tentunya di Kampuspedia Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta Yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM USM memiliki fasilitas yang lengkap Seperti gedung menara USM 10 lantai Gedung kuliah yang nyaman Taman USM yang berdekatan dengan food court Gedung parkir yang luas dan nyaman Serta transportasi yang memadai USM memiliki 16 program studi Yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister Untuk informasi pendaftaran secara online Silahkan klik di pmb.usm.ac.id Universitas Semarang Jembatan Masa Depan Anda USM Jaya Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang Mau tahu berlanjut tentang USM? Yuk kita ceritakan Pusat informasi dan hidup pendaftaran Auditorium USM Perpustakaan USM Di sini kita juga punya fasilitas Selawaraja Duara USM Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan Masih Solo Kita juga ada biasis Solo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati the freedom to pursue education should be given wholeheartedly Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge passionate about accelerating working for the country and inspiring as well never hesitate to nurture your dreams and to be visionary to the younger generations we interest our future so erase the differences and together we collaborate in raising the standard of our education this is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities for giving a purpose to live the future the future the future Sampai jumpa di video selanjutnya Dan tentunya bersama-sama dengan Pandu di kesempatan kali ini Ada Pak Awal dan juga Pak Jun juga Tadi juga sedikit mengulas tentang kemanusiaan Kalau tadi dari PMI, Pandu pengen pertanyaan nih Kalau dari Pak Jun, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Semarang Bagaimana Pak, benar-benar kemanusiaan ini atau rasa kemanusiaan ini tumbuh di lingkungan mahasiswa Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi atau makin egois malah ke depannya Jadi yang pertama saya perlu menegaskan bahwa ketika negara ini dididikan Kata-kata pertama kali itu dalam filosofi okrensel kita, filsafat pendegara kita Itu ada kata-kata kemanusiaan yang adil dan berada seperti itu Implikasinya apa terhadap kemudian apa yang harus dilakukan Kalau kemudian apa yang kemudian saya masukkan tadi yang ada di dalam Pancasila itu Merupakan satu bentuk filsafat pendegara yang kemudian ini menjadi bentuk lain dari komitmen setiap bahkan negara Artinya komitmen itu harus dijalankan Artinya siapapun juga tidak terlepas itu Apakah mahasiswa, apakah kemudian orang biasa, orang kampung, orang kota seperti itu Itu punya tanggung jawab demikian Cuma pertanyaannya kemudian ya Saya katakan menghubungkan dengan pertanyaan Mas Pandu tadi ya Soal masalah darah ya Kenapa PMI itu kemudian dikonotasikan hanya darah saja Sebenarnya darah ini punya filosofi sebenarnya Setiap orang itu pasti punya darah Kalau dikatakan dia hidup seperti itu Kalau kemudian dia membagikan darahnya kepada orang lain Mendonorkan seperti itu Artinya dia menjadi bagian daripada kerelawan PMI Jadi filosofinya di situ Jadi kalau orang mau jadi relawan punya rasa kemanusiaan terhadap orang lain Buktinya apa? Darahnya seperti itu Kalau darahnya pernah dikontribusikan Bukan darahnya dikontribusikan dalam konteks masalah bekam ya Bukan kita ya, benar-benar cerimanya Tapi dikontribusikan untuk yang lain seperti itu Benar-benar seperti itu Ini artinya kemudian dia punya rasa kemanusiaan Dan dengan kemudian darahnya kemudian diberikan itu Berarti rasa kemanusiaan yang lainnya tinggal ditumbuhkan Saya sepedapat dengan ide ya Pak Awal tadi bahwa kalau kemudian donor darah Jangan dong kemudian hanya di kampus Proses regenerasi ini harus ada Ini ide yang kemudian bisa kita lakukan dari depannya ya Karena dalam USM sejarahnya USM itu seringkali melakukan kegiatan donor darah Salah satunya hari ulang tahun Itu pasti ada kegiatan donor darah Hari apa seperti itu Pokoknya ada donor darah semualah seperti itu Mungkin pantesan dari awal bilang bahwa Oh di Semarang melimpah dari Karena bahwa yang gak ada ini tuh ya Pak Karena USM sendiri kan mahasiswa dengan jumlah yang sangat banyak Sekitar 22 ribuan lebih seperti itu Maksudnya kita menerima mahasiswa tahun ini Sebesar 4.500an lebih Artinya kalau kemudian kita bicara soal skala makro Kebijakan yang kemudian kita ambil Pasti tendungnya aspek aspek kemanusiaan Karena pendidikan itu gak bisa dilepaskan aspek kemanusiaan Kalau pendidikan hanya sekedar teori, ilmu hukum, ilmu teknik seperti itu Aspek kemanusiaan gak ada Ini bukan pendidikan saya pikir Ini adalah langkah kalau kita memahamkan para mahasiswa kita Untuk mendorong itu semua Ini adalah langkah untuk menyiapkan berasi emas tahun 2045 Dan salah satu kebijakan yang kita ambil Contohnya ada yang namanya unit kegiatan mahasiswa Ada kegiatan kerelawanan yang kemudian seringkali kita lakukan seperti itu Bahkan ketika kemudian pakem Materi yang kita sampaikan pertama kali Pernimbangan mahasiswa baru kita itu Adalah terkait wawasan keindonesiaan Apa wawasan keindonesiaan? Wawasan keindonesiaan adalah prinsip utamanya Salah satunya adalah Kaitannya soal kegiatan yang berkaitan dengan kemanusiaan Ini yang kemudian perlu kita tanamkan Terus menerus Pertanyaannya, Pandu sudah donor belum? Sudah Pak Waktu itu sudah tercatat biasanya kalau di PMI Pak Apal pun di cek Adanya donor sama nyamuk ya Jadi juga mesti dibedakan Donor sukarela dengan donor pengganti Oke Donor sukarela itu benar-benar gak tahu Beraganya itu nanti untuk siapa Tapi donor pengganti ya karena saya temannya Pandu Maka pas Pandu membutuhkan saya Berikan darah saya untuk Pandu lah ini donor pengganti Oke Unsur kesukarelaannya turun Jadi itu Belum masuk ke Tuk Herwire lawan PMI Oke baik Ini menjadi menarik Pak Tadi Pak Wal bilang kan Bahwa ada Pembeda-pembeda Dan sentimen Terkait dengan PMI itu Setahu Pandu itu Ya soal daerah terus kan Di masyarakat Tapi sebenarnya sebagai ketua PMI Kota Semarang Hal apa yang sering diterima gitu oleh PMI Kota Semarang Oh PMI Semarang selain daerah itu ya ini gitu Ya makanya isu yang menjadi tema dari lang tahun PMI tahun ini adalah sepenuh hati Jadi daerah tadi itu diberikan sepenuh hati Jadi jangan hanya donor untuk pacarnya Dener hadir PMI bukan sekali lagi bukan donor darah saja Tapi intinya pada saat ada penderitaan umat manusia PMI memberikan kasih Itu sesuai dengan Mars PMI Oke Palang merah Indonesia Sumber kasih umat manusia Jadi palang merah Indonesia itu sumber kasih umat manusia yang diwujudkan dengan apapun bentuk penderitaan manusia yang ada di areanya itu PMI terlibat Oke Mana tahu Contoh apa Ini kekeringan ini ya Selama 3 bulan terakhir itu sudah lebih dari 500.000 liter Oke Air bersih Oke Didistribusikan oleh PMI Kota Semarang Ke masyarakat di Kota Semarang Oke itu salah satu masalah Itu masalah air Belum dilihat data rumah roboh kebakaran dan sebagainya Itu ada ratusan aktivitas yang PMI hadir Jadi inti dari kemanusiaan yang dimiliki, dijiwai dan dilakukan oleh PMI adalah itu Aktivitas itu dan itu sepenuh hati Oke Menarik Tapi Pada penasaran ya pak Terkait dengan ulang tahun PMI ke-78 Ada ga sih hal-hal khusus gitu yang diadakan spesial nih untuk menyongsong ulang tahun PMI ke-78 Setiap tahun yang dulu dikenal sebagai bulan dana Nah sejak tahun lalu kita ubah Tema atau istilah bulan dana menjadi bulan kemanusiaan Oke Artinya bahwa selama aktivitas tiga bulan itu fokus perhatian kita pada isu kemanusiaan Jadi bukan dana ya Jadi bukti kemanusiaannya itu Jadi kita kampanyekan tentang isu kemanusiaan Dan yang menarik adalah Di tahun 2023 Kita memfokus kepada anak dan orang muda Humanity for children and youth Jadi kemanusiaan untuk anak dan orang muda Pengen tahu alasannya Kenapa pak? Dengar anak-anak dibully oleh temannya Oke Kepala ditendang-tendang Oke Di injek-injek Anak dibunuh ibunya Di mati bersama Di hotel Neo Itulah Lalu apa artinya kita semua Kalau dalam kehidupan ini tidak memperhatikan bahwa anak itu adalah manusia Bahwa orang muda itu adalah manusia dan kita Abai Membiarkan anak menjadi stunting Isu stunting isu kemanusiaan Oke Kenapa? Karena kita nanti Berpuluh tahun ke depan Akan membiarkan Indonesia Sumber dayanya adalah anak-anak yang stunting Apakah kita rela? Tidak rela dong Oleh karena itu isu yang diangkat Sebagai tema PMI Kota Semarang untuk tahun ini adalah Humanity for children and youth dengan semua dimensinya Termasuk disitu ada aktivitas-aktivitas yang kekinian ya Lomba-lomba Ya bikin vlog dan sebagainya Ya menariklah Pandu Tadi Pandu menangkap dengan ada yang getir gitu kayaknya disamakan dengan sepenuh hati Ya itu realitanya begitu ya Jadi setiap hari kita mendengar kisah sedih Tidak tahu benar apa enggak itu Oke Yang katanya matanya terus Tidak bisa melihat karena ditusuk oleh tusuk Sate paso Ya ruwet Oke baik baik Apa artinya ini? Artinya kita memang mengabaikan bahwa anak itu juga perlu pendidikan kemanusiaan Pendidikan kesuka relaan Nah itu tugasnya siapa? Tugas? Tugasmu Tugas kita Kita bersama Bersama sekali Nah tentunya obrolan kita ini masih akan terus berlanjut Dan tadi juga menangkap bahwa banyak tema yang ini memang berdasar dengan kemanusiaan Sampai disampaikan oleh Pak Awal dengan getir hampir menetaskan air mata tadi Pandu melihatnya Jadi untuk pemirsa WSM TV jangan kemana-mana tetap bersama kami di Kampus Pedia Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan WSM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara WSM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman WSM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister Untuk informasi pendaftaran secara online silahkan klik di pmb.usm.ac.id Universitas Semarang, Jembatan Masa Depan Anda USM Jaya Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang Mau tahu berlanjut tentang WSM? Yuk kita ceritakan Pusat informasi dan hidup pendaftaran Auditorium WSM Perpustakaan WSM Di sini kita juga punya fasilitas luaraja, duara USM Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh Kita juga ada biasiswa loh, untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya Pengen cari tempat kuliah, buruan gabung di Universitas Semarang, Jembatan Masa Depan Anda USM Jaya USM Jembatan Masa Depan Anda Hope Hope for an opportunity Hope for a change Having the right to dream Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations Who were born with limitations Who were born with limitations Every person has a dream But not all can foster baptism But not all can foster baptism The genuine desire that springs from the depth of the heart With the hope to wander far To achieve the ever growing dreams and enthusiasm This journey cannot stop at all Since here the future of the country The motivation in reaching a dream Is no longer a worry But rather something worth fighting for To gather the will power in building the nation Striving with great impulses With a variety of errors that fly fast There will always be a goal that deserves tenacity To understand the enduring struggle To sincerely wish success for those we love In having appreciation In providing a vessel for those who excel Slow But surely The freedom to pursue education Should be given wholeheartedly Indonesia Is a nation with millions of young people Eager for knowledge Passionate about accelerating Working for the country And inspiring as well Never hesitate to nurture your dreams And to be visionary To the younger generations We interest our future So Erase the differences And together We collaborate In raising this tender of our education This is a long journey worth appreciating In terms of opening up possibilities For giving a purpose to live In the future 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 Dan spesial pada episode kali ini sudah hadir bersama-sama dengan Pandu Ini narasumber-narasumber yang luar biasa Karena beberapa waktu lalu kita bersama-sama memperingati hari ulang tahun Palang Merah Indonesia Dimana ulang tahun PMI di tahun ini itu sama dengan ulang tahun Republik Indonesia ke-78 Dan pada kesempatan kali ini sudah bersama-sama dengan Pandu Ini narasumber kita yang pertama ada Bapak Awal Prasetyo selaku Ketua PMI Kota Semarang Halo Bapak gimana kabarnya? Halo Mandu Sehat Pak? Oke masih semangat ya Pak? Iya harus semangat Oke baik Nah dan ada di sebelahnya ini bersama-sama kita tahu nih mungkin buat masyarakat Universitas Semarang Ini beliau Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Semarang Bapak Dokter Muhammad Junaidi S.I.M.H. Selamat datang Pak Selamat datang Pak Selamat datang Pak Sehat? Sehat? Terima kasih selalu memandu saya dan teman-teman Oke baik Dan tentunya dalam kesempatan ini sebuah kesempatan yang langka sekali karena jarang-jarang nih Kita bisa ngobrol dengan satu organisasi yang begitu luar biasa menarik sering kita dengarkan karena Kalau tiap kali donor darah entah itu di rumah dimana gitu kan Itu pasti ada logonya seperti yang ada di belakang gitu kan Ada gambar bunga dan tanda plus gitu ya Dan itu menimbulkan Palang Merah Indonesia Tapi sebelum itu ternyata sebuah literasi atau sebuah sejarah singkat dimana Palang Merah ini dibentuk dan dipelopori Itu oleh dokter R.C.L. Senduk dan dokter Bahder Johan Merupakan dua orang yang mempelopori rencana pembentukan Palang Merah di Indonesia Dan ini dibawa ke sidang konferensi di Nerkai Itu pada tahun 1940 Dan akhirnya itu pada tanggal 3 September 1945 Presiden Soekarno mengintruksikan untuk membentuk Palang Merah Indonesia Dan tema di tahun ini begitu luar biasa Menolong dengan hati Langsung aja saya tanyakan kepada Pak Awal nih Pak Sebenernya apa sih Pak yang menjadi dasar gitu ya Palang Merah Indonesia mengangkat tema di tahun ini menolong dengan hati Apakah sebelumnya menolongnya tidak dengan hati atau gimana Pak? Ya terima kasih Pandu Jadi pemersa USM TV ya Di segmen Kampus Pedia Jadi perlu diketahui bahwa Suatu negara untuk diakui sebagai negara di antara bangsa-bangsa Itu harus punya PMI Oke Karena PMI adalah organisasi sosial kemanusiaan Yang meratifikasi konvensi Cinewa Jadi kehadirannya adalah untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia Bahwa di 17 September 2023 Tema yang diusung untuk memeringati hari ulang tahun itu adalah Menolong sepenuh hati Bukan berarti kalau dulunya kita menolongnya tidak sepenuh hati Tetapi ini sebetulnya untuk mengingatkan kepada masyarakat yang berbangsa Indonesia Untuk kalau menolong itu tidak hitung-hitung Oke Full gitu ya Pak? Tidak hitung-hitung Mau menolong kok hitung-hitung Jadi PMI mempunyai tanggung jawab Kewajiban untuk menyampaikan pesan kemanusiaan kepada masyarakat Indonesia Dengan memberikan tema menolong sepenuh hati Oke Berarti menolong dengan full gitu ya Tidak setengah-setengah total lintas untuk merimain kita Tapi ternyata tema yang diusung PMI ini Pak Sebagai informasi Ada kesamaan dengan core value di USM Di mana USM ini punya core value hati Nah langsung aja nih Untuk Pak Jun nih Pak Bahwa hati ini kan selalu digaung-gaungkan Iya betul Untuk dimiliki setiap sivitas akademika Nah dalam implementasinya di masyarakat Menjalankan tridharma perguruan tinggi Bagaimana implementasinya? Apakah sama dengan apa yang ingin dimaksudkan oleh PMI? Ya saya rasa apa yang kemudian dilakukan oleh komunitas Semarang sekarang itu sama dengan apa yang menjadi orientasi keinginan dari PMI ya Jadi melakukan ratifikasi terhadap konsumensi jenewa yang tadi disampaikan oleh Pak Awal ya Artinya kemudian ketika kemudian pemerintah meratifikasi itu bentuknya menjadi satu produk yang kita sebut undang-undang Ketika undang-undang itu berlaku maka ini menjadi asas fiksi hukum Karena saya orang hukum Ketika menjadi asas fiksi hukum Salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah menjadi seorang relawan Relawan itu seperti apa? Relawan yang sebenarnya adalah di PMI tadi Konsepnya sudah jelas detail PMI Setiap kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan terobosan kebijakan yang ada di internal kampus Seperti tidak terlepas daripada bagaimana kita kontribusi terhadap masyarakat Bagaimana aspek kemanusiaan ini menjadi salah satu perdemuan indikator utamanya Maka kemudian di kita, USM ini menginisiasi para mahasiswanya untuk membentuk yang namanya unit kegiatan mahasiswa PMI KSR PMI Yang kemudian fokus utamanya adalah menjalankan kegiatan kemanusiaan Baik itu kemudian yang sifatnya ada di wilayah kota Semarang maupun seluruh Indonesia Artinya kalau hari ini kemudian soal masalah kegiatan-kegiatan kemanusiaan USM siap tidak? Saya katakan siap semua Semua leading sector kita semua Oke berarti siap berkolaborasi bersama dengan PMI Dengan hati membangun negeri Oh Taglinenya Duba Dengan PMI membangun negeri Oke Tapi menjadi menarik nih Pak Sebelum kita masuk lebih dalam bahwa PMI ini kan selalu diidentikan hanya dengan darah Kayak misalnya orang donor darah ingat darah ingat PMI Kayak kemarin waktu kasusnya covid itu tinggi dan banyak orang butuh darah itu kan larinya ke PMI Bagaimana Pak awal menanggapi hal ini? Padahal PMI itu sektornya luas sekali Ya Tia Pandu dan para pemirsa Jadi memang layanan darah itu adalah salah satu dari tugas pokok dan fungsinya PMI Jadi bukan satu-satunya ya Apalagi baru saja muncul undang-undang nomor 17 2023 tentang kesehatan ya Omnibus law kesehatan Yang menyatakan bahwa layanan darah itu adalah layanan kesehatan Jadi PMI bukan mengurusi kesehatan loh ya Ini yang harus dicatat bahwa darah dan produk darah itu diperlukan untuk layanan kesehatan Iya dan dalam upaya untuk mendapatkan darah kita memerlukan peran serta manusia yang dengan ikhlas menyumbangkan darahnya Nah itulah nilai PMI Kemanusiaan kesuka relaan Nah jadi yang menjadi fokus di PMI untuk layanan darah itu adalah bukan layanan kesehatan Tetapi layanan kemanusiaan kesuka relaannya itu Nah jadi kehadiran PMI itu adalah intinya adalah menolong Manusia Jadi bukan darah bahwa manusia membutuhkan darah ya dikasih Jadi kan mungkin satu sentimen juga ya Mungkin anggapan masyarakat bahwa setiap kali kita menyumbangkan darah kita Selalu dapat hadiah Ada hadiah-hadiah gitu Nah itu yang problem Karena bisa jadi motivasi Oke Jadi motivasi seorang untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dan sebagainya Tetapi sebetulnya tidak juga harus didorong ke sana Karena darah yang berkualitas itu sebetulnya harus diberikan secara ikhlas Oke baik, luar biasa Tapi melihat tadi Pak dasarnya Bahwa dasarnya ini adalah kesuka relaan Iya Bagaimana menurut Pak Awal pandangan masyarakat Atau mungkin taraf masyarakat Indonesia berlelah hati memberikan atau membantu menolong sesamanya itu bagaimana? Sudah sangat bagus Oke Ya salah satu buktinya di PMI Kota Semarang itu donor darah berlimpah Ya jadi sudah bagus cuma kita harus pertahankan itu dan yang penting Oke Membibit kesuka relaan kemanusiaan itu ke generasi selanjutnya Oh itu yang jadi Termasuk anda sebagai generasi muda Oke Jadi harusnya mulai dilakukan pembibitan nilai-nilai itu ke generasi yang lebih muda Oke Contoh yang paling sederhana adalah Kalau melakukan donor darah jangan di kampus Tapi di SD, dekat kampus Oke Sehingga mereka melihat oh ini mas mahasispa mahasiswi dosen-dosen ada donor darah besok saya donor darah Itu membibit kemanusiaan Membibit kemanusiaan Dan masuk ke relaan Oke Jadi seperti itu Oh berarti caranya banyak hal gitu ya Pak Oke Tapi kita simpan dulu karena obrolnya tentang kemanusiaan ini selalu ada di setiap lini kehidupan kita Jadi kita nanti akan ulas lebih dalam untuk pemirsa WSM TV Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Kampus Pedia Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan WSM memiliki fasilitas yang lengkap Seperti gedung menara WSM 10 lantai Gedung kuliah yang nyaman Taman WSM yang berdekatan dengan food court Gedung parkir yang luas dan nyaman Serta transportasi yang memadai USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister Untuk informasi pendaftaran secara online silahkan klik di pmb.usm.ac.id Universitas Semarang, Jembatan Masa Depan Anda USM Jaya Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang Mau tahu berlanjut tentang USM? Yuk kita ceritakan Pusat informasi dan hidup pendaftaran Auditorium USM Perpustakaan USM Di sini kita juga punya fasilitas luaraja, duara USM Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh Kita juga ada biasiswa loh, untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya Pengen cari tempat kuliah, buruan gabung di Universitas Semarang, Jembatan Masa Depan Anda USM Jaya USM Jembatan Masa Depan Anda Semoga 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 Sebuah Semoga 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 selamat menikmati selamat menikmati Indonesia Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge passionate about accelerating working for the country and inspiring as well never hesitate to nurture your dreams and to be visionary to the younger generations we interest our future so erase the differences and together we collaborate in raising the standard of our education this is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities for giving a purpose to live American innovative renovate byаки Sampai jumpa di video selanjutnya Seputar kemanusiaan dan tentunya Rasa kerelaan Untuk saling bisa menolong Satu sama lain Nah ini Pandu melansir data Bahwa Indonesia ini Merupakan negara dengan Populasi filantropi terbesar Sampai negara-negara luar negeri pun heran Sebegitu relanya loh Orang Indonesia untuk membantu sesama Apalagi kalau urusan donasi Wah itu gak usah diragukan lagi Indonesia juaranya Apakah terhadap pandangan ini Atau terhadap Statement ini bagaimana pak Awal menyikapi Seputar dengan kerelaan kemanusiaan Betul Pandu Jadi Hal ini harus kita syukuri ya Sebagai bangsa Karena nenek moyang kita Itu sudah mempunyai Suatu nilai yang Luar biasa Hotong royong seperti ini Dan itu Dimensinya ternyata Tidak hanya Horizontal Tetapi juga vertikal tuh Jadi keyakinan kita akan Bahwa kita itu nanti akan menuju Ke Suatu pengharapan Di akhir dunia Itu menyebabkan kita itu Selalu Tergerak Jiwa kemanusianya Karena itu kita perlu Menyampaikan nilai ini secara Tidak bosan-bosannya Terus menerus Tanpa kenal olah Kepada generasi selanjutnya Di tengah Berbagai macam Tekanan dari budaya Dan nilai dari asing Karena itu Maka PMI Salah satunya adalah Ingin menyampaikan Hal itu kepada Kita semuanya Oke baik Wah luar biasa Ini mungkin ke depan PMI Kota Semarang Akan berkolaborasi apa Mungkin buat pemirsa WSM TV Yang sekarang ini kan Kemarau panjang Apa yang mungkin Perlu dihadapi Dan bagaimana Cara mengatasi Nah ini yang juga perlu Kita jadikan Isu Manusia itu Ternyata akan Hidup itu perlu Lingkungan Nah kita itu Perlu Garap juga itu Jadi Oleh karena Jukungan Lingkungan Sangat diperlukan Bagi Kita sebagai Manusia Untuk tetap Bertahan hidup Maka kita harus Peduli itu Terhadap lingkungan Buang sapah Di tempatnya Pila-pila sapah Jadi nanti Isu PMI itu Bisa kesana juga Jadi PMI Karena Tugas kemanusiaannya Juga concern Terhadap Lingkungan Dekarbonisasi Itu Tidak perlu Kurangi Kegiatan yang Bisa menyebabkan Polusi Teman-teman kita Di Jakarta Sudah kena dampaknya Menanam pohon Lebih banyak Mangrove Dan seterusnya Itu Laka-laka sederhana Bukas Bukas mau mandul Bukas saya Malah saya jadi Beban Tapi Untuk Universitas Semarang Sendiri Pak Lewat Sivitas Akademika Dan juga Mungkin Kegiatan Mahasiswa Organisasi Kegiatan Mahasiswa Apa yang Kedepan Ingin Terus digaungkan Yang pertama Tadi saya tertarik Kaitannya soal Kenapa Masyarakat Indonesia Punya Filantropi Cukup Sangat tinggi Jadi budaya Masyarakat kita Itu adalah Kebudayaan yang Lahir sejak tahun Sebelum Indonesia Merdeka Mereka lebih Mengedepankan Nilai-nilai sosial Jadi orang Jawa Itu bilang Ada tepo seliro Seperti itu Menghormati Orang lain Soktang Santun Orang pakai lewat Ada orang tua Yang duduk Pakai merunduk-merunduk Seperti itu Itu kan bagian Daripada nilai-nilai Luar bangsa kita Yang kalau kemudian Kita melihat Ada orang yang Butuh bantuan kita Maka mereka Bergegas untuk Memberikan Tapi ini Pertanyaannya Ini khawatirnya Bisa disalahgunakan Juga Yang kemudian Tiga-bibu Mengubuhkan Donasi Saya pikir Kalau kanalisasinya Semua di PMI Ini sebuah jelas Seperti itu kontennya Maka Ya memang Adilnya PMI ini Menjadi sangat penting Bukan hanya eksistensi Meskipun PMI ini Bukan bagian Daripada Negara Dalam rangka Struktur negara Yang disebut Dalam lembaga-lembaga Negara Seperti itu Tapi eksistensinya Itu sebagai Auxiliary State Organ Organ mendukung Daripada kekuasaan negara Nah Pertanyaannya kemudian Bagaimana USM Mengkontribusikan Tentunya USM itu Dari hulu ke hilir Sudah menyiapkan semua Skenaryanya Program-program Rekan-rekan KSR Juga kita seringkali Punya ambulan Seperti itu Kita bisa maksimalkan Kita punya klinik Klinik USM Jaya Yang kemudian ada Di depan itu Kita bisa manfaatkan Bahkan terakhir Klinik kita itu Bisa kemudian Mahasiswa-mahasiswa Yang di sekitar kita Kebetulan di USM itu Dilingkari oleh Perguruan tinggi yang lain Karena Embryonya itu kan USM dulu di sini Tahun 92 Maka kampus lain Kemudian mau berkembang Seperti itu Kita juga kemudian Tidak bisa menaftikan mereka Silahkan kalau kemudian Mau mengikuti Memanfaatkan Fasilitas dari Klinik USM Yang ada di Sini Maka kemudian Bisa kemudian Bekerja sama Seperti itu Langkah yang lain Memang program-program Kita galakkan Kita menyiapkan Contohnya silahkan Dengan-dengan KSR PMI Bahkan di lini-lini UKM yang lain ya Contohnya kemarin Ada beberapa Problematika Berkaitan dengan Masalah Kemanusiaan Itu bukan hanya KSR PMI saja Yang kemudian ada Hadir KSR yang lain juga muncul Ada yang namanya Istilahnya Resimen mahasiswa Menwa Itu juga punya Tanggung jawab disitu Terus kemudian Bahkan yang terakhir Yang kemudian Anak-anak mahasiswanya Yang mengubuhkan masjid Pokmi itu Pokmi itu Peronelian Islam itu Mereka selalu ada disitu Jadi Semua program Kita arahkan semuanya Tapi kemudian Kalau program Secara eksplisi jelas Fokus disitu semua KSR PMI yang menjalankan Institusi kita juga Setiap kali Ulang tahun Di Senatali Juga menjalankannya Apalagi kemudian Kita kolaborasinya Pasti Nyarinya pertama kali Kalau kemanusiaan Nyarinya PMI Siapa lagi Kalau tidak PMI Oke Tentunya Lewat dosen-dosenya pun Juga diarahkan Untuk itu ya Pak Iya betul Betul Donor darah yang kemudian Kita kontribusikan kemarin Itu sampai kemudian Ditutup Plus Bahkan kemudian Kita berharap Kalau perlu Memang Barangkali PMI kalau donor darah Kegiatannya di luar Mungkin bisa masuk Di WSM aja Barangkali Yang kemudian Daripada mereka Belum ada kesadaran Daripada didonorkan Sama nyamuk Oke Dan tentunya Di segmen akhir ini Mungkin ada Pak Mungkin Statement Pesan untuk masyarakat Terkait kesadaran Dan kemanusiaan Monggo Pak Jadi PMI Indonesia Palang Merah Indonesia Khususnya Kota Semarang Itu Mengemban Cita-cita Untuk Mewujudkan PMI Yang profesional Berintegritas Dan bergerak Bersama masyarakat Oleh karena itu Perlu Dukungan Dukungan Dari masyarakat Kota Semarang Khususnya Tidak ada dukungan Maka PMI Akan Tidak ada Dan Pada saatnya Semuanya Bisa berperan Di PMI Khususnya Di PMI Kota Semarang Dan untuk itu Kami mengajak Pada Seluruh Pemirsa WSM TV Melalui Kampus PDI Untuk Ikut serta Memberikan Memberikan Sumbangsih Kemanusiaannya Apapun yang Kita miliki Kita berikan Kepada Sesama manusia Melalui PMI Salah satunya Darah Tapi juga Dukungan Yang lain Diperlukan Untuk kita Bisa Menjamin Ada Harmoni Seperti Tagline Usm Harmoni Supaya Manusia Menjadi Harmoni Di Lingkungan Yang ada Jadi Yang terakhir Mari Bantu PNI Melalui Penggalangan Dan kemanusiaan Khususnya Di PMI Kota Semarang Oke Baik Mungkin dari Pak Jun Jadi Perguruan tinggi itu Bukan kemudian Di menara Keting terus Dia harus Membumi Seperti itu Salah satunya Yang kemudian Berkolaborasi Dengan PMI Saya kesempatan Kali ini Tentunya Terima kasih Dengan Pak Awal Yang pada prinsipnya PMI itu Selalu hadir Kalau kemudian Kita ajak Untuk berkolaborasi Dan ini Menjadi Salah satu Tanggung jawab kita Universitas Semarang Untuk berkomentisi Nyata pada masyarakat Yang tentunya Saya berharap juga Dengan masyarakat yang lain Juga bisa bergabung Dengan USM Dalam artian Kalau kemudian Ada masalah-masalah Kemanusiaan Kita bersama-sama Untuk menyelesaikannya Bersama-sama Saya pikir Dengan kerja kolektif Bersama-sama Masalah itu Dapat terselesaikan Oke Wah luar biasa Sekali Dan ini Message buat Pemirsa USM TV Ini obrolan kita Di episode kali ini Begitu Banyak Informasi-informasi Yang menarik Jadi Sekali lagi Semoga ke depannya Juga Enggak ada Perspektif Kalau PMI Cuma darah-darah Banyak yang lain juga Baik terima kasih Lawal dan Terima kasih Padu Dan sebagai penutup Pandu ingin berpantun Spesial Di hari ulang tahun PMI Pergi ke Jakarta Sambil tamasya Selulangnya Membeli roti Dirga Hayu PMI Indonesia Mari menolong Sepenuh hati Saya Pandu Pamit Untuk diri Dan kami ucapkan Terima kasih Bagi pemirsa Wasami TV Dan sampai jumpa Di kampus media Selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!